Intro Assalamualaikum Kembali lagi dengan channel Andri Wika Di video saya kali ini Saya akan coba Mereview Ataupun membahas Sebuah obat Yang digunakan Untuk mengobati migren Dengan merek Punar Tablet Tapi sebelum itu Jangan lupa videonya Kalian like Dan juga di subscribe Bagi yang belum subscribe Migren adalah sakit Kepala yang terasa berdenyut Dan biasanya Terjadi pada salah satu Sisi kepala Migren dapat berlangsung Selama beberapa jam Atau bahkan beberapa hari Menurut hasil penelitian WHO Dari total kelompok Usia 18 Sampai 65 tahun Yang pernah Menderita sakit Kepala 30 persen 30 persen diantaranya Adalah Penderita migren Umumnya Gejala migren Pertama kali muncul Pada masa pubertas Kemudian Memburuk Saat memasuki Usia 35 Sampai 45 tahun Migren Migren Lebih banyak Diderita oleh Wanita Karena Diduga terkait Dengan Perubahan Hormon Meski demikian Migren Juga dapat Diderita oleh Pria Dan anak Gejala utama Migren Adalah Nyeri kepala Hebat Di salah satu Sisi kepala Nyeri yang dirasakan Umumnya Nyeri berdenyut Dengan intensitas Sedang Hingga berat Yang makin terasa Ketika bergerak Melihat cahaya terang Atau mendengar Suara bising Punar tablet Adalah Obat Yang mengandung Flunar izin HCL Sebagai Jat aktifnya Flunar izin HCL Digunakan Untuk Mencegah Serangan Migren Gangguan Organ Keseimbangan Di telinga Dan Gangguan Pembuluh Darah Di seluruh Tubuh Yang bisa Menyebabkan Munculnya Gejala Seperti Pusing Vertigo Gangguan Konsentrasi Kebingungan Mental Gangguan Ritme Tidur Ekstremitas Atau tangan Dan kaki Terasa Dingin Kram Saat Berjalan Atau Berbaring Flunar izin Juga efektif Mengurangi Frekuensi Serangan Serta Tingkat Keparahan Migren Punar tablet Ini Termasuk Golangan Obat Keras Jadi Apabila Kalian ingin Membelinya Dia diafotik Harus Menyertakan Resep Dari Dokter Atau Tenaga Ahli Medis Lainnya Yang Berwenang Dalam Satu Lembar Ini Berisi Sepuluh Tablet Harganya Sekitaran 5.000 Sampai 11.000 Rupiah Untuk Dosis Dosis Dari Punar Tablet Ini Yaitu Harus Dikonsultasikan Dengan Dokter Terlebih Dahulu Sebelum Digunakan Karena Dosis Penggunaannya Berbeda Setiap Individu Untuk Aturan Penggunaan Yaitu 5 Sampai 10 Miligram Setiap Hari Diminum Sebelum Tidur Punar Tablet Ini Juga Bisa Diminum Sebelum Maupun Sesudah Makan Untuk Efek Samping Yang Mungkin Timbul Selama Mengonsumsi Punar Tablet Ini Yaitu Nyari Lambung Sakit Kepala Mulut Kering Insomnia Dan Mengantuk Secara Umum Dalam Penggunaan Obat Atau Selama Proses Pengobatan Terdapat Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Dan Diwaspadai Dengan Baik Hal Tersebut Harus Dilakukan Untuk Meningkatkan Efek Positif Dari Obat Hal Yang Harus Diperhatikan Diantaranya Tidak Boleh Mengonsumsi Alkohol Selama Pengobatan Punar Jauhkan Punar Dari Anak Kecil Tidak Disarankan Untuk Membekukan Punar Simpan Punar Di Ruangan Yang Sejuk Dan Kering Tidak Boleh Menyimpan Tidak Disarankan Untuk Menyimpan Punar Di Frazier Dan Simpan Jauh Dari Pawaran Sinar Matahari Secara Langsung Tidak Boleh Mengelakukan Perubahan Dosis Penggunaan Punar Baik Melakukan Pengurangan Atau Penggandaan Punar Tanpa Adanya Izin Dari Dokter Atau Tenaga Ahli Medis Lainnya Yang Berwona Simpan Punar Di Ruangan Dengan Suhu Antara 5 Hingga 20 Derajat Video Review Dari Saya Tentang Punar Tablet Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Jangan Lupa Video Ini Kalian Like Share Comment Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Kalian Tekan Tombol Subscribe Supaya Nanti Teman Tidak Ketinggalan Dengan Video Review Saya Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh